Halo, balik lagi di Game Race of Kingdom. Jadi ini event MGE-nya sudah dimulai teman-teman, dan ini baru stack 1 ya. Stack 1 melatih pasukan. Ranking saya itu 999 lebih. Aduh, malu-malu ini aja lu bang. Sorry banget ya kalau suara saya itu agak serak-serak gimana, soalnya ini memang lagi batuk teman-teman. Dan ranking satunya untuk saat ini ini masih MC Willem. Dari Airpagar22. Ini saya gak tau ya, ada orang Indonesia apa bukan. Cuma sebelumnya itu di video saya yang dulu, ada yang pernah komen katanya MC Willem ini orang Indonesia atau Sultan juga gitu lah teman-teman. Dia ngomong seperti itu ya. Cuma saya gak tau pasti ya, dia orang Indonesia apa bukan. Kalau untuk Sultan-Sultan Indonesia itu biasanya masih belum terlalu kelihatan ya teman-teman. Kalau di KDKD baru gitu. Nah biasanya ketika MGE pertama, ini biasanya ya. Ketika MGE pertama itu baru disitu nanti pada nongol teman-teman. Jadi yang Sultan-Sultan yang belum terlalu kelihatan di ranking-ranking bawah itu biasanya di MGE pertama itu baru pada muncul gitu teman-teman. Powernya itu langsung naik gila-gilaan. Kayak ini nih MC Willem ini dia sudah ngelatih pasukan sampai poinnya 4.698.000 loh. Ini nice banget sih bos. Saya tuh sebenarnya sudah mau upgrade ini teman-teman, bangunan ya. Cuma ya memang SDA-nya itu sekarat bos. Jadi masih di CH19. Sebenarnya mau digas ke CH20 gitu. Cuma masih nyangkul ya teman-teman. Kalau sekarang mah kita main slow-slow saja sih. Gak usah terlalu terburu-buru teman-teman. Yang penting powernya sedikit demi sedikit itu naik. Kalau saya sih seperti itu ya mainnya. Itu tadi baru stack melatih pasukan teman-teman. Belum nanti masuk di stack yang upgrade power itu nanti serius itu bakal... Bakal jadi pemandangan yang sangat indah nanti di KD baru. Kita bakal lihat itu siapa yang powernya itu langsung naik sampai tinggi banget ya. Wuh, sultan. Gila, sultan ini kalau saya perhatikan ya teman-teman. Itu dia kayaknya tuh serius banget di Kingdom ini ya. Di Kingdom 1708. Soalnya dia tuh sudah habis banyak banget bos. Kalau yang saya perhatikan ya. Soalnya bukan cuma kali ini dia ngasih suplai ke kita semua ya. Suplai GC. Kemarin saja itu kemarin siang teman-teman. Pas saya buka ROK itu sedikit kaget ya. Pas saya lihat ini ada 6 GC muncul dari dia bos. Dari sultan ini. Itu baru GC. Belum dari chest-chest yang lainnya ya. Kayak iron chest, silver chest, bronze chest. Itu banyak banget dari dia. Makanya kalau saya perhatikan dia ini memang serius banget di 1708 ini ya. Sultan ini. Sultan ini ternyata orang Medan teman-teman. Jadi kemarin waktu dia ngadakan kuis di TBH. Itu ada... Ada pertanyaan dari dia yang isinya itu dari kota manakah sultan. Dari asalnya sultan itu dari mana. Ternyata dia itu dari Medan. Orang Indonesia ya bos dia itu sultan ini. Dia memang serius banget sih di 1708 ini. Sudah habis banyak lah pokoknya dia itu. Tapi sebenarnya kalau untuk yang sultan-sultan itu banyak ya sebenarnya teman-teman di 1708. Dan rata-rata itu player Indonesia ya teman-teman. Saya rasa ya. Soalnya ada beberapa nama yang saya tahu. Kalau sultan ini saya tahu ya. Karena satu-satu aliansi dengan saya ya. Dari Medan orangnya. Miss Lola ini dari 173 ya teman-teman. Ini juga itu ada susu PNS. Ini kelihatan banget sih dari namanya. Ada Dewa Ruci. Terus Baby Sanka 1160. Sultan Indonesia disini tuh banyak teman-teman. Cuma masih belum terlalu kelihatan ya. Gesek-geseknya itu. Kalau yang kelihatan banget itu ya. Cuma yang dari TBH ini. Karena saya ada disini ya. Jadi untuk poin MGE-nya teman-teman. Itu mungkin bakal saya update besok ya. Poin MGE stack satunya. Nah nanti setelahnya mungkin bakal langsung lompat ke mengupgrade power. Disitu juga nanti baru kelihatan teman-teman. Yang gesekannya itu kenceng siapa. Yang sultan-sultan Indonesia itu siapa saja disitu teman-teman. Gini ya teman-teman. Di 1708 tuh kalau kalian lihat itu. Kayak banyak dramanya gitu ya. Ada yang bilang katanya aliansi Indonesia disini rakus lah. Apa ya ingin menguasain banyak altar gitu. Untuk aliansi-aliansi Indonesia yang kecil tuh kayak gak dikasih altar gitu. Karena gini ya teman-teman. Memang fokusnya itu ya harus ke aliansi yang membernya itu berkembang lebih cepat gitu. Dan isinya sultan-sultan. Karena itu untuk persiapan juga teman-teman ya. Dan saya rasa juga. Di ROK itu yang namanya bakar-bakaran di awal-awal KD itu hal biasa ya. Ini kalau saya pribadi ya. Karena kalau menurut saya itu istilahnya itu kayak seleksi alam lah teman-teman. Kalau gak saat ini suatu-satu pasti bakalan terjadi teman-teman. Biasanya seperti itu ya. Ini kalau menurut pemikiran saya pribadi itu seperti itu. Dan gak bisa dipungkiri teman-teman. Untuk player-player F2P atau Lospender gitu. Kita itu selalu berlindung di sultan-sultan tuh teman-teman. Kalau misalkan ya. Misalkan suatu saat entah itu kapan. Tiba-tiba di KD ini tuh muncul sultan dari. Di luar. Yang tiba-tiba powernya tuh langsung naik tinggi banget. Siapa yang akan melindungi player-player Indonesia yang Lospender sama F2P. Ya sultan-sultan Indonesia itu teman-teman. Makanya ya. Kalau saya pribadi sih gak salah ya. Kalau mereka tuh ingin dapat bonus banyak gitu. Untuk upgrade power ya. Karena mereka juga bisa dibilang sebagai pelindung kita juga teman-teman. Kalau suatu saat ada yang rusuh di KD ini. Gitu teman-teman ya. Makanya kalau untuk drama-drama yang banyak terjadi di 1708 ini. Itu banyak banget jadi kacenya ya. Kalau saya gak terlalu mikirin sih ya teman-teman. Mending fokus upgrade power kalian saja gitu loh. Untuk player F2P gak dapat sangtum bukan berarti kalian gak bisa berkembang kok teman-teman. Asal sabar ya. Asal sabar tuh pasti bisa berkembang juga lama-lama lah. Kalau dari saat ini saja kalian sudah bawaannya itu ngetoxic gitu ya. Sampai kapanpun ya bakal begitu terus teman-teman. Nanti ketika LT atau ketika KVK KDnya begini-begini-begini ngetoxic lagi. Karena memang bawaannya sudah toxic gitu. Daripada seperti itu mending tuh fokus upgrade power kalian teman-teman. Ini kalau saran dari saya. Terserah kalian mau ambil atau enggak. Karena kalau saya memang gak terlalu ngurusin drama ya itu. Bahkan sampai ada yang nge-PM-nge-PM saya banyak teman-teman. Dan isinya itu bervariasi ya. Mulai dari makian gitu. Wih banyak bos. Atau cuma sekedar nyapa doang gitu. Itu banyak banget sih bos ya. So bahkan lucu aja gitu. Lihat yang nge-PM saya itu marah-marah gitu. Itu lucu teman-teman. Soalnya gini loh. Kenapa harus marah-marah ke saya gitu loh. Ini KD itu bukan saya punya bos. Saya saja gak gak. Saya saja main itu gak ngerusuh teman-teman. Ya main biasa aja gitu ya. Upgrade power nyangkul gitu. Berusaha naikkan power buat masuk di aliansi besar. Ya mainnya saya cuma begitu aja gitu. Jadi ngapain PM ke saya gitu. Terus marah-marah gitu ya. Itu lucu banget bos. Kemarin tuh ada beberapa yang PM saya seperti itu tuh. Aduh. Kalian ini kok lucu banget sih. Sekarang ini bakal saya coba buat ini ya teman-teman. Buat upgrade beberapa bangunan dulu. Karena SDS saya sudah lumayan ngumpul lagi. Walaupun cuma masing-masing jagung itu 4 juta. Kayu 4 juta. Batu 6 juta. Tapi bisa lah ini buat upgrade beberapa bangunan. Jadi nanti minggu depan itu baru mulai upgrade-upgrade bangunan lagi ya. Karena kita dapat ketambahan item speedup dari VIP shop. Game-nya sudah siap ya teman-teman. Cuma 8 ribu tapi bisa lah itu untuk beli speedup di VIP shop. Ini kurang ini saja teman-teman. Kurang alliance center ini ke level 19. Baru saya bisa upgrade CH ke CH 20. Kalau item speedup masih ada stoknya ya teman-teman. Cuma nanti ini kayaknya bakal terhambat di SDA lagi sih. Kita pakai yang kecil-kecil dulu ya teman-teman. Jangan pakai yang banyak-banyak. Oke. Satu hari. Nah ini untuk yang baru-baru mainnya teman-teman. Ketika kalian mau langsung nge-push power kalian. Mau nge-push upgrade bangunan kalian. Usahakan tuh ketika kalian upgrade begini ya. Kayak saya begini upgrade. Itu kalian perhatikan di bagian bantuan sini teman-teman. Minta tolong upgrade alliance center ke level 19. Ini kalian tunggu dulu sampai penuh. Baru kalian gas pakai speedup. Lumayan ya. Bisa menghemat-menghemat speedup. Walaupun cuma sedikit. 18 ini bantuannya sedikit lelet ya teman-teman. Kemarin tuh bantuannya cepat banget gitu. Kita upgrade langsung full gitu. Ini kurang 2 lagi jadi gak masalah lah. Saya langsung gas aja. Pakai speedup membangun dulu ya. Jangan langsung pakai speedup semuanya teman-teman. Soalnya kita menghemat-menghemat speedup ini. Oke level berapa sini? Oh sudah level 19 ya. Baru sadar bosnya. Kirain tuh masih level 18 gitu. Nah tuh kan betul teman-teman. Harus terhambat lagi gitu. Karena SDA teman-teman. Jadi mesti ngangkul lagi bos. Kalau gitu saya upgrade yang bisa di upgrade sajalah. Karena memang kalau saya pribadi ya teman-teman. Usahakan tuh di KD-KD baru ya. Untuk tukang itu jangan pernah istirahat ya teman-teman. Yang minimal adalah yang di upgrade lah. Supaya powernya tetap naik terus gitu teman-teman. Jangan sampai nganggur lah. Makanya harus sering-sering macul ya teman-teman. Oke teman-teman karena ini sudah berhenti ya teman-teman. Saya nggak bisa upgrade bangunan lagi. Jadi SDA sudah habis. Jadi videonya saya stop saja sampai disini teman-teman. Nanti bakal kita lanjut lagi di event MGE bagian mengupgrade power. Itu nanti baru pada muncul teman-teman. Sultan-sultannya itu. Oke kalau gitu sampai ketemu di video-video Rise of Kingdom yang lainnya.